Pemirsa PKS TV, kali ini saya berada di lokasi latihan kepemimpinan partai yang diselenggarakan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian rapat kerja nasional atau arah kernas yang diselenggarakan oleh DPP PKS pada tanggal 1 sampai 18 Maret. Acara yang diawali dengan sambutan dari Ketua Dewan Syariah Pusat dan pidato dari Presiden PKS serta dibuka secara resmi oleh Ketua Majelis Surah Habib Salim Sehgaf Al-Jufri. Pada sambutannya Ketua Dewan Syariah Pusat yakni K.H. Surahman Hidayat menginginkan agar PKS pada pemilu nanti memiliki kemenangan yang bermartabat dan penuh berkah. Bermartabat dalam arti memiliki legitimasi dan kredibel serta populis diakui dan disukai oleh rakyat. Pada pidato politik yang disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu mengatakan bahwa pelatihan kepemimpinan partai menjadi tonggak penting dalam melahirkan kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun wilayah. Syaihu juga mengingatkan tiga pilar kepemimpinan nasional yang wajib dimiliki oleh kadar-kadar PKS diantaranya yaitu kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas. Acara yang dibuka secara resmi oleh Ketua Majelis Surah Habib Salim Segaf Al-Jufri. Arahan yang disampaikan oleh Habib Salim mengingatkan bahwa pentingnya acara latihan kepemimpinan partai yang diselenggarkan oleh DPP PKS dalam melahirkan kepemimpinan di tingkat nasional. Dengan diadakan acara ini, Habib Salim berharap PKS dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar menjadi khadil mu'umah, yang benar-benar menjadi pemimpin yang melayani rakyat. Sekian laporan dari lokasi latihan kepemimpinan partai yang diselenggarakan DPP PKS di Jakarta. Arya Abdul Baik melaporkan. 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 Terima kasih.